Aku sebelum panggil apa nih? Pak Ustadz? Koko aja Oh, Koko aja dengan teh? Yunda Yunda, oke Oke, kau sama Tata Yunda gimana nih? Lagi viral nih sekarang nih Dibilangnya Ustadz danteng bisa membawa Membawa kaum muda gitu nih untuk lebih dekat Kepada Allah gimana nih? Bisa ngubah orangnya Allah Ini juga bukan kesuksesan tapi ujian Sukses sama satu, kalau udah nyampe surganya Allah Kalau lagi kayak gini mah malah bisa terkelincir Makanya ujiannya bukan kesuksesan justru Mohon doanya ya buat semuanya Mudah-mudahan bisa lewatin ujian Oke, tapi gini mana maksudnya? Banyak gak sih anak-anak muda Setarang tuh ya maksudnya curhat sama Koko sendiri gitu Soal ada mah mungkin di DM gitu atau gimana gitu kok Alhamdulillah banyak Baik yang bertanya, baik yang cerita masalahnya Bahkan sampai ada yang pengen menjemdui Kadang-kadang nganggung ya sekalinya DM Pinjam duit dong, kurang ratus juta 300 juta Wow Semoga Allah memampukan lah ya Tapi ya sedang diuji setiap hamba oleh Allah Dengan masalahnya masing-masing Tapi ketahui lah semua ujian itu Sedang mendekatkan kita kepada ampunan dan surganya Allah Jadi tetap semangat lah buat semua Oke Roh maksudnya awal mulanya gimana sih Kok buat sebelumnya bisa dikenal Teman-teman masyarakat di teman-teman netizen gitu kok Oh ya yang uji ya Awalnya mah bikin Tiktok Bikin Tiktok iseng Karena sudah banyak dukungan dari teman-teman Karena disana ya orang ngaji Belum tentu sepekan sekali Sedangkan lihat Tiktok, lihat medsos Setiap hari Itu setiap hari Betul-betul Jadi setiap jam Maka perang pemikirannya kan disitu Disana ada yang ngajakin maksiat Kalau disitu juga gak ada yang ngajakin ke yang baik-baik Ya nanti kasihan yang teman-teman yang lain Jadi akhirnya bikin Atas izin Allah baru bikin sebentar ya Udah tau-tau segitu Udah followernya Ini paling baru berapa bulan ya Udah sekitar 4-5 bulan Nah Mendalami ilmu agama itu dari kapan sih kok sebenarnya Atau gimana kok bisa cerita Jadi waktu pulang dari Thailand aja Itu dari 2017 Dengan para guru-guru di Bogor Yang Masya Allah Semoga itu saja di pahala jariah bagi mereka Tapi mungkin tempat dan sosok yang diketahui publik Salah satunya di Darutauhid Di tempatnya Algi Oh di tempat ya Di situ sempat Ya mondok ya Nyantri Sampai sekitar 2 tahun Oke Kalau Ya udah nih maaf Istri 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 oke Teh Saya ya 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 Maaf kok maaf kok Siap siap Teh gimana nih Ada rasa kejelasan Saya melihat Lakinya kan nih Danteng nih Terus disukain banyak Wanita-wanita gitu Teh gimana nih Alhamdulillah Aku gak ada perasaan jelas sama sekali ya Karena memang Guru itu selalu Ngingetin Bahwasannya diri kita sendiri aja Bukan milik kita Apalagi ketika kita punya suami Allah ditipkan ilmu Berarti kan Dia punya amanah Dan tanggung jawab Untuk Menyampaikan kebenaran Di tengah-tengah Jadi manfaat Karena kan dikatakan Kalau menurut kepercayaan muslim Dalam salah satu hadis yang sohiyah Sebaik-baik kalian itu adalah Yang paling banyak manfaatnya Untuk orang lain Dan ketika Aku melihat suamiku Di uji Ada ilmu Diberikan amanah ilmu Biarin aja Maksudnya jadi manfaat Buat orang Malah aku seneng Kayak gitu Gak ada perasaan jelas ya Intinya mah Kalo ketika suaminya Gak macem-macem Kita juga Tenang gitu ya Alhamdulillah Gak pernah ngeladih ini Dan bahkan Kita suka ngeliat bareng Eh liat nih lucu Jadi lucu-lucuan aja sih Ada yang DM gini nih Ada yang jatuh Terus Ternyata udah Ngajak foto gitu Tapi kan biasanya netizen Suka gak sengaja deket-deket Atau gimana Yaudah disini aku yang fotoin Kalo aku malah gitu Aku tuh dari awal apa ya Kelompang weh gitu Maksudnya Nyari apa sih gitu ya Kalo misalnya Terlalu cinta sama mahluk juga Ya dia juga bukan punya kita gitu Punyanya Allah dan punya umat Gitu ya Dia sudah silahkan aja Yang selama beliau bisa Jaga diri Jaga amanah Jaga hati Yaudah aku tenang Nah jaga dirinya tuh gimana Ada batasan ya Pasti tiap keluarga Beda-beda ya Misalnya Kamu tidak boleh begini ya Gitu atau gimana Aku bukan termasuk yang kayak gitu ya Gimana teh Yang penting ikut syariat Allah ya Kalo aku cuman satu Aku gak pernah bilang Kamu gak boleh gini ya Gak boleh gitu Cuman satu aja Yang penting Jangan pernah ngelanggar syariat Allah Syariat Allah itu kan udah banyak banget ya Ibarat kalo misalnya selingkuh itu kan udah melanggar Kalo misalnya chattingan itu kan udah melanggar Jadi cukup satu kalimat aja Jangan melanggar syariat Allah Kalian masih muda-muda Atau menikah muda Iya Kalo beliau gak menikah muda 27 Mudah gak Menikah umur 27 Jadi istri 22 Aku dua Tapi tampangnya Mudah iya aku pikir 25an Alhamdulillah 26 Tapi sekarang sudah dikarenyai Kecerunan Udah berapa lama Teh menikah Udah berapa lama Teh menikah Oke Insya Allah mudah-mudahan doa-doa dari Teteh Amin amin Semoga segera ya Teh Melihat Ada gak sih ke maksudnya Wanita-wanita yang agak resep mengganggu Kalo itu mah ke aku Gimana Teh Kami ada ke Ke aku sih kalo itu Itu mah Hampir tiap hari Teh Aku nerima DM Atau kalo aku live juga Langsung pas live Langsung pas live gitu Kadang jadi kayak Ngejulitin akunya Biasa kan Ngejulitin akunya Ngangkat beliaunya Jadi kayak Ya pokoknya Yang lebih agak tekanan ke aku sih Sebenernya Kalo beliau mah Lebih banyak apa ya Fans Kalo aku jadi Lebih banyak hatersnya Itu Iya Karena kan mungkin berharap Sampai ada satu titik Aku sampe cerita sama Ustadz ya Sama Ustadz Sohede Aku sampe cerita Ada DM dari Ahwat Dia bilang kayak gini Teteh Teteh kan Udah paham ilmunya ya Teteh belajar agama Boleh tidak Teteh berbagi suami Kan teteh paham itu Boleh katanya gitu Ya aku jawab aja Memang Itu dibolehkan Di dalam Islam Ya cuman kalo kita baca full ayatnya Kelanjutan ayatnya Kalo kamu tidak mampu berlaku adil Maka cukup satu saja Silahkan tanya ke Deniz Beliau mampu adil atau tidak Kan gitu Oke Udah dilatih di Thailand Udah biasa Perempuan disana sama disini kan beda ya Disana lebih buka-bukaan Lebih apa Karena udah pernah liat yang di Thailand Kayak gitu Jadi ngeliat yang disini aja Biasa aja Oke Lagian ya Oke Allah kasih hatinya ke Yunda Insya Allah Berarti tinggal di Thailand Atau gimana nih Bisa ke Indonesia Maksudnya gimana nih Ya dulu di Thailand kan guru Dulu ngurusin kasino itu Itu di Thailand Bener-bener di Thailand Bukan di Indonesia Di Thailand 3 tahun lebih ya Disitu Dan baru pulangnya 15 Maret itu 2017 Dari itu baru mulai tinggal di Indonesia Lagi baru belajar Agama Menalaminya disitu Ngurusin kasino Kasino Iya Karena tadi Thailand Jadi bandar gigi Oh Berhubungan langsung Sama orang Hongkong Orang Thailand Bisa bahasa Hongkong Bahasa Mandarin Thailand Berarti Ini kan panggilnya Koko berarti Mualap atau bagaimana Atau Iya darahnya Cina Tapi yang mualap ayah duluan Oh berarti Islam sejak kecil Tapi tidak menjalankan syariat Iya karena Sempat dikasino Gimana kehidupan kelam Di kasino Terus bisa hijrah ya Sebutannya Ya titik baliknya apa sih Koko Titik balik Bisa Semua yang kata orang sumber kebahagiaan Udah nyobain semua Udah punya semua Tapi malah Gitu aja Garing Belanda Mungkin kalian pernah makan Sampai kenyang banget Terus masih ada yang ngasih nasi kotak lagi Semangat atau biasa aja Biasa aja Makan yang you can eat gitu 5 menit pertama Maksud gue coba udah satu jam Ngeliat dagingnya juga males Jadi disana udah nyampe di tingkatan Terima duit Berapa puluh juta sehari Apa sih kok Malah Biasa aja Dan Para bos-bos yang Kami kalau ngobrol disana Yang beberapa Sebagian dari mereka Lebih tinggi Sampai miliaran Lebih banyak Tapi ketika ditanya Gak pada pengen selamanya hidup Kayak gitu Dan sering cerita stres Ada yang bahkan Untuk bisa tidur pun Atau minum obat tidur Kalau gak bener-bener Gak bisa tidur sama sekali Kalau memang itu Udah jadi sumber kebahagiaan Dan kehidupan yang benar Kenapa ada yang kayak begitu Maka pasti Juga nih Berarti pasti ada yang salah Berarti bukan untuk ini Saya diciptakan Bapak di kasino itu Sebagai apa Dua tahun pertama Sebagai IT Yang di tahun yang terakhir Tahun yang ketiga Sebagai salah satu owner Pemilik Bandar judinya Bukan Bukan pemain Yang ngaturin orang menang kalah Itu saya juga Bisa diceritakan Tadi kan analogi doang Cerita sesungguhnya Pas Apa yang Membuat Toko Ketemu Yunda Yang membuat Toko Belum ya Aku ketemu sama dia Beliau udah benar-benar Punya hafalan Quran Dan Udah seperti kita muslim Bahkan Lebih luar biasa Kalau menurut aku Jadi tadi Sampai momen Tadi ya Udah garing Sama semuanya Padahal dikira itu Dulu sumber kebahagiaan Lama-lama Sampai tidur Gak bisa lama Paling lama Hanya 3-4 jam Terbangun Karena gedisa Atau mampi buruk Karena kalau-kalau bangun Juga langsung cek handphone Cek saldo Duit Perasaan masih banyak Tapi kenapa menderita Seperti ini Ketemu sama lingkungan Mereka untuk Bahagia itu harus Ketergantungan dengan Obat-obatan Meskipun uang Sebanyak apapun Sampai akhirnya Pokoknya sudah menyimpulkan Oh ini salah Ini gak benar Ini gak bisa Diterusin Dan akhirnya Memutuskan untuk pulang Akhirnya Dan akhirnya ketemu Teteh? Waktu dipulang Tobat Belajar ngaji Salah satu tempat Ngajinya di pesantren Darutohi Tempat Alagin Ketemu Yinda Satu lagi Apakah Koko termasuk Dengster Dari Itu enggak Maksudnya kan Kalau owner Kasim itu kan Ada yang gengster-gengsteran Sebutan Dari orang aja sih Di dalamnya Yang lucu-lucu juga ada Yang jahat Ya Jujur ya Ketika Ketika ada orang yang nyuri Dari company kita Dari perusahaan kita Ya memang harus Dikasih efek cerah Hukuman Dan ada yang ya Yang harus dihukum Ada yang dipenjarakan Atau yang dipukul Atau apapun Tapi itu mah Kebijakan dari Teman-teman aja sih Tapi kalau dibilang Segenster apa enggak Enggak seperti Kayak yang di film-film Gampang bunuh orang Nembaknya makin besar Enggak kayak gitu Kami mah kesana Niatnya Ya nyari duit Walaupun dari bisnis yang haram Dan Bukan sampai yang Kemana-mana Bawa pistol Gaya-gayaan Segitu Enggak Enggak Nggak nyampe kayak gitu Tapi emang iya Bisnisnya ngelanggar hukum Dan Berurusan dengan hukum Ya iya Berarti sama sekali Sekarang Baling kalau teman-teman Yang dulu pernah kerja Di sana Atau bahkan Ada yang masih kerja Ya masih Kadang ngobrol-ngobrol Karena Dia teman aja Berhubungan baik Kadang mereka justru nanya-nanya Kok bisa sih kayak gitu Pengen kayak lalu juga Cuman kalau gue pulang Gimana nih Buat uang susu Pokok anak istri Ya masih Takut ke arah sana Oke Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Mohon doanya Terima kasih banyak